Ratusan relawan dan sejumlah simpatisan dan kader Partai Golkar, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melakukan deklarasi dukungan Ketua DPP Golkar, Erlangga Hartato, sebagai calon presiden 2024 dan siap memenangkan hingga menjadi presiden. Kegiatan yang dilangsungkan di Aula DPD Partai Golkar, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah juga dihadiri anggota DPRD Brebes Fraksi Golkar, Beni Purnomo, hadir pula Agus Sutrisno yang datang sebagai pembina relawan dan Urip Ibowo sebagai koordinator pelawan. Relawan pendukung Erlangga Hartato di wilayah Kabupaten Brebes dinamakan pendekar yang artinya pendukung Erlangga Hartato. Mereka siap mendukung dan memenangkan Partai Golkar dan Kabupaten Brebesnya pada pemilu 2024 mendatang. Kami dari gedung DPD itu melahirkan relawan Erlangga yang kita namakan pendekar pendukung Erlangga Hartato untuk menjadi presiden tahun 2024. Koordinator relawan pendekar Urip Ibowo mengatakan relawan yang mengatasinamakan pendekar pendukung Erlangga Hartato menyebut deklarasi yang disengelarakan kali ini untuk mendukung Erlangga Hartato maju dalam pemilihan pencalonan presiden di tahun 2024 mendatang. Dukungan terhadap Erlangga Hartato sudah menggema di sesumlah daerah dan kali ini di Kabupaten Brebes. Kalau dilihat dari yang sekarang ini hanya dalam bentuk gambar-gambar saja yang mereka tunjukkan, tetapi kita dari relawan cenderung menunjukkan dalam bentuk aksi bukti nyata kepada masyarakat yang ada. Dari praksi saya pribadi tetap mendukung kegiatan ini, karena kegiatan ini kegiatan yang positif menurut kami, kegiatan yang sangat produktif untuk supaya Gokar tetap mendukung Pak Erlangga menang.